Saudara, ada sebuah SMP negeri di kota Parepare, Sulawesi Selatan yang memulai tahun ajaran baru dengan hanya 8 siswa baru. Para siswa sekolah itu juga belajar di gedung yang rusak. Bahkan foto presiden dan wakil presiden yang terpajang masih foto Jokowi Dodo dan Yusuf Kala. Di SMP negeri 13 Parepare, waktu seperti berhenti di tahun 2019. Foto presiden dan wakil presiden yang terpajang masih foto Jokowi Dodo dan Yusuf Kala. Tahun ajaran baru biasanya diwarnai keriuhan siswa baru. Namun situasi berbeda terlihat di sekolah yang berada di Kelurahan Watang, Bacu Kiki, Kecematan Bacu Kiki ini. Tahun ajaran baru SMP negeri 13 Parepare dimulai bersama hanya 8 siswa saja. Padahal sekolah ini berada di antara permukiman. Persoalan SMP negeri 13 Parepare tidak hanya kekurangan murid. Para siswa juga harus belajar di bangunan sekolah yang rusak dan tidak terawat. Fasilitas. Apa yang kira-kira harus dibenahi di sekolah? Sehingga sekolah ini bisa menjadi lebih baik. Kira-kira apa? Kelasnya. Kelasnya? Apa yang kurang kira-kira? Kelapun. Kelapunnya masih banyak ini. Yang rusak. Sekolah kekurangan murid telah terjadi di SMP negeri 13 Parepare sejak beberapa tahun terakhir. Upaya sosialisasi telah dilakukan dengan menggandeng orang tua dan warga untuk membuat program seni dan olahraga di sekolah. Pihak sekolah juga terus berupaya mempertahankan kualitas pendidikan. Sudin Syamsudin, Kompas TV, Parepare, Sulawesi Selatan.